Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama dan papa di rumah Ketemu lagi dengan video Ibu Guru Salam dan bahagia Hari ini Ibu Guru akan memberikan tutorial terkait dengan Lomba membuat buku kreativitas bersama mama dan papa di rumah Dalam kegiatan jeda semester 1 tahun ajaran 2002-2003 TK Widya Kusumasari Semangat ya anak-anak dalam mengikuti kegiatan jeda satu minggu ini Baik, alat dan bahan yang akan digunakan Yang pertama kita membutuhkan gunting Gunting nanti kita pakai untuk membentuk lembar kreativitas Kedua adalah tali, pita ataupun rafia Yang nantinya kita gunakan untuk mengaitkan satu dan yang lainnya lembar-lembar pada buku kreativitas Kemudian yang ketiga kita membutuhkan kardus Kardus ini digunakan untuk lembaran perhalaman pada buku kreativitas Supaya tidak terbuat dari kertas dan bahannya bisa lebih awet karena tidak terlalu tipis Nah, kemudian lembar kreativitas ini nanti akan dibagikan Itu bisa dibuat sekreativitas mungkin oleh anak-anak dan mama papa di rumah Dan yang terakhir kita butuhkan lem untuk merekatkan lembar kreativitas dan juga kardusnya Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah cover Dimana pada cover ada tulisan nama pembuat, judul bukunya seperti apa Kemudian gambar pendukung dari sesuai dengan tema lembar kreativitasnya Jika temanya adalah makanan kesukaan disesuaikan Kemudian disesuaikan juga ada tulisan tentang buku Apakah buku ini terlaris, bestseller, ataukah buku terbaik dan lain sebagainya Kemudian ada kata pengantar disana Dimana kata pengantar ada ucapan terima kasih dan juga manfaat dari buku Kemudian ada daftar isi dan juga lembar kreativitas Nah, ini dia cara pembuatannya Mohon diperhatikan anak-anak dan juga mama papa Pada halaman pertama ada cover seperti tadi yang sudah disebutkan Di dalam cover ada judul, ada gambar pendukung, kemudian dibuat oleh siapa Dan jangan lupa tolong dituliskan untuk TK Widya Kusumasari Dibuat oleh mama dan papa atau dibuat oleh nama anak dan juga mama TK Widya Kusumasari seperti itu Kemudian halaman yang kedua adalah kata pengantar Nah, di kata pengantar itu juga ditulis siapa yang membuat, terima kasih, dan harapannya Kemudian selanjutnya adalah daftar isi Daftar isi yang pertama ada apa? Ada cover, ada kata pengantar Kemudian daftar isi susunan dari lembar kreativitasnya Nah, seperti ini susunannya matahari yang pertama nanti ditulis matahari Untuk penempelan lembar kreativitas Seperti ini ya mama dan papa Ditempel, diberikan tulisan Itu gambar apa ya? Misal awan, mohon dituliskan awan Anak-anak bisa menuliskan sendiri Untuk kelompok A bisa dipandu atau diberikan titik-titik Sehingga mereka hanya menembalkan saja Nah, diusahakan setiap lembarannya ada tulisannya yang menerangkan tentang lembar kreativitas itu apa Dan juga untuk pembuatannya tidak harus semua mewarnai Di sini kita butuhkan kreativitas Boleh anak-anak kolase, boleh mozaik, atau usap abur Boleh juga grafito, boleh juga dengan mewarnai, menempel, dan lain sebagainya Nah, setelah itu jangan lupa dilubangi Kemudian diikat atau disambungkan halaman per halaman dengan menggunakan tali, pita, ataupun rang Seperti ini, supaya tidak terpisah-pisah Nah, ini dia hasil kreativitasnya Nanti akan seperti ini Semangat ya anak-anak Nah, ini dia mama dan papa Dan juga anak-anak kita berikan contoh dokumentasi Pembuatan buku kreativitasnya seperti apa Di situ ada terlihat Karena nanti pada kriteria kita akan jelaskan apa saja yang akan dilombakan Dan apa saja yang masuk dalam kriteria lomba Yang jelas di sana ada kerjasama Jadi, pada saat mengambil dokumentasi Usahakan jangan anak saja yang ada di dalam foto ataupun video Karena ini lomba parenting Usahakan ada mama dan juga anak Ataupun papa dan juga anak pada setiap video dan juga foto Di sini kita berikan juga contoh dokumentasi presentasi anak Saat melakukan presentasi dari buku yang sudah dibuat Kita akan melihat seberapa kemandirian anak dalam mempresentasikan hal-hal yang dibuat Hal ini untuk memastikan bahwa anak-anak terlibat langsung dalam pembuatan buku kreativitas Bukan hanya pada saat untuk dokumentasi atau pengambilan foto saja Tetapi anak-anak memang ikut terjun langsung dalam pembuatan buku tersebut Nanti anak-anak presentasi seperti ini ya Boleh lho belajar terlebih dahulu sebelum nanti direkam oleh mama atau papanya Sampai jumpa Bisa dilihat ya untuk kreativitasnya Nah mama dan papa Kriteria lomba adalah kekompakan Ataupun kerjasama antara orang tua dan juga anak Boleh mamanya, boleh papanya, boleh nenek ataupun kakek yang mendampingi Yang jelas dalam dokumentasi terlihat bahwa adanya kekompakan Kemudian kreativitas dari perhalaman buku yang dibuat Nanti lembar kreativitasnya akan kita bagikan ke anak-anak dan silakan dibuat sekreativitas mungkin Kemudian kita ambil juga dari presentasi anak-anak Apakah anak-anak dapat mempresentasikan secara mandiri, dapat menjelaskan tentang apa buku yang dibuat Mama dan papa, kegiatan lomba membuat buku kreativitas ini bersama orang tua adalah salah satu program parenting Dimana membutuhkan kerjasama antara orang tua dan juga anak Hal ini dilakukan sebagai upaya kesinambungan kegiatan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah Terima kasih banyak mama dan papa dan juga anak-anak Selamat berkreativitas dan ibu guru tunggu untuk dokumentasi kegiatannya Sekali lagi, selamat beraktivitas Semangat anak-anak Selamat berkreativitas Selamat berkreativitas